Kasus polisi tembak polisi yang menewaskan seorang brigadier bernama Yosua Huta Barat menyita perhatian publik. Terbaru, seorang istri jenderal bernama Siali Shah mengaku ingin mengungkapkan misteri kejadian tersebut. Siali rupanya masih menjadi kepenangan dari Tias Mirasi hingga dikabarkan dekat dengan Ariel Noah. Siali Shah mengaku akan membongkar skenario yang dilakukan Irjen Verdi Sambo atas tewasnya Brigadier Yosua alias Brigadier J. Hal itu dilakukannya lantaran kasus ini melipatkan suaminya, Brigjen Hendra Gurniawan. Brigjen Hendra Gurniawan, suami Siali Shah ditempatkan di tempat khusus di Magobrimob karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, dengan diduga menghalangi atau menghambat proses penyidikan kasus kematian Brigadier J. Melalui unggahnya di Instagram, Siali secara terang-terangan bersedia untuk speak up tentang kasus Brigadier J dan tentang skenario Verdi Sambo. Namun langkah Siali Shah untuk mengungkapkan semuanya dialangi oleh kuasa hukum Verdi Sambo. Sebab kuasa hukum Verdi Sambo mengaku akan segera menyelesaikan semuanya dalam waktu 2x24 jam. Dikutip dari Tribun Salah pada Kamis 11 Agustus 2022, sosok Siali Shah rupanya sudah tidak asing di dunia entertainment. Ia merupakan keponakan dari artis Tiaz Mirasi dan belakangan dikabarkan dekat dengan Ariel Noah. Siali bahkan pernah membagikan foto kebersamanya dengan Ariel Noah dan Tiaz Mirasi di media sosial. Pendidikan Siali Shah juga tak jauh dari profesi sang suami Brigjen Hendra Gurniawan yang perdekatan dengan hukum. Ia merupakan lulusan Universitas Atmajaya jurusan hukum dan perikarir sebagai pengacara. Siali saat ini fokus menjadi ibu rumah tangga. Ia menikah dengan anggota Polri dan menjadi ibu bayangkari sejak 20 September 2019. Dari pernikahannya dengan Brigjen Hendra Gurniawan, Siali Shah kini telah dikarunai seorang anak yang diberi nama Amando Harold Gurniawan, perusia 6 bulan. Oke Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official.